Cerita dalam Bahasa Indonesia Dua Penjelajah Pada suatu waktu, seorang penjahit dan pembuat sepatu memutuskan untuk meninggalkan desa mereka dan pergi ke kota untuk mendapatkan keberuntungan yang lebih baik. Seperti yang kalian lihat, mereka berdua sangat berbeda satu sama lain. Maukah kau menghentikan suara mengerikan itu? Seolah-olah binatang buas ini tidak cukup buruk. Tenanglah saudaraku, menjadi ceria dan menyanyi akan membuat perjalanan kita lebih singkat. Lagu-lagu tidak membuat perjalanan lebih singkat, mereka hanya membuatnya lebih menyebalkan. Kau hanya lelah saja. Ini, minumlah air ini, ini akan membuatmu merasa lebih baik. Airnya tidak dingin sama sekali, mengerikan. Dan setelah satu atau dua hari berjalan, mereka mencapai sebuah kota kecil di mana mereka memutuskan untuk mencoba keberuntungan mereka. Karena sang penjahit lincah dan ramah, orang-orang mendatanginya. Sementara pembuat sepatu yang pemarah dan kesal itu hampir tidak menarik pelanggan. Ini, buatkan aku kemeja dengan ini. Tuan? Ah, warna yang bagus. Kemeja dengan warna ini sangat cocok denganmu. Kau adalah pria yang memiliki selera. Terima kasih. Bisakah ini selesai besok? Oh, tentu saja, Tuan. Besok kemejanya akan selesai. Kau akan sangat tampan mengenakan kemeja ini. Aku juga butuh sepatu baru. Bisakah kau menyiapkannya untuk besok? Dengan kaki seburuk dan tidak berbentuk seperti itu, aku akan butuh sepanjang malam untuk menyiapkan sepatunya besok. Jangan khawatir, Nyonya. Aku akan menyiapkan pakaianmu dalam dua hari. Dan ini adalah renda terindah yang pernah aku lihat. Oh, kau sungguh pria yang menyenangkan. Ini, ambillah uang mukanya. Koin berdenting di dompet penjahit. Sementara hampir tidak ada orang yang datang pada pembuat sepatu. Pembuat sepatu melihat ini dan menjadi iri pada penjahit. Segera, sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan kota lagi. Ayo, temanku. Sekarang saatnya kita untuk pergi. Iya, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Kau beruntung. Namun sayang, kemalanganku mengikuti kemanapun aku pergi. Ah, nasib datang dan pergi, teman. Mungkin kau akan menemukan keberuntungan yang lebih baik di kota berikutnya. Aku akan membeli roti dan makanan untuk perjalanan kita. Ayo. Kupikir kita harus membawa makanan untuk tujuh hari. Tidak, kota berikutnya dapat dicapai dalam dua hari. Ada jalan pintas yang pernah aku dengar. Bagaimana jika kita tidak menemukan jalan pintas? Kita harus mengambil rute yang lebih panjang yang akan membawa kita tujuh hari. Ya, aku memilih untuk percaya pada yang terbaik. Jadi, kita akan membawa roti untuk tujuh hari untukmu dan roti untuk dua hari untukku. Jadi, penjahit itu dengan murah hati mengeluarkan uang untuk membuat sepatu juga dan mereka berdua pergi ke kota berikutnya. Mereka berjalan jauh dan menemukan bahwa mereka telah melewatkan jalan pintas dan sekarang mereka harus melakukan perjalanan jauh ke kota. Karena penjahit itu hanya membawa roti untuk dua hari, maka makanannya sudah habis. Ah, itu adalah roti terakhirku, teman. Ah, aku bilang kita mungkin akan tersesat, tapi kau tidak mendengarkanku, ya kan? Hutan akan menjaga kita, teman. Ayo, kita harus melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan selama dua hari lagi. Dan selama dua hari itu, membuat sepatu itu dengan sepenuh hati memakan rotinya, sementara penjahit itu tidak punya apa-apa. Penjahit menjadi lelah dan lapar. Pada hari ketiga, dia tidak bisa menahannya lagi dan akhirnya meminta pada pembuat sepatu. Saudaraku, kumohon, bisakah kau berbagi roti denganku? Aku sangat kelaparan. Aku belum makan sepotong roti selama dua hari terakhir, dan kau punya banyak roti. Membaginya denganmu, kemudian aku merasa kelaparan? Ah, kau seharusnya punya roti sendiri saat kau bisa. Saudaraku, aku akan kelaparan jika aku tidak makan. Aku membagikan kekayaanku padamu. Apa kau tidak bisa memberikan sepotong roti untukku? Oh, jadi kau pikir kau lebih kaya dariku, iya kan? Hanya karena kau beruntung? Baiklah, berikan aku semua kekayaanmu, dan kau akan dapat memiliki beberapa rotiku. Apa? Aku yang membelikan roti itu. Lalu mengapa kau tidak membeli lagi di hutan ini? Baiklah. Kesepakatan adalah kesepakatan. Ini dia, roti untukmu. Ini terlalu sedikit. Terimalah itu, atau tidak sama sekali? Baiklah. Jumlah roti yang diberikan pembuat sepatu kepada penjahit itu terlalu sedikit, bahkan untuk memuaskan rasa lapar seekor burung. Sehingga penjahit itu masih kelaparan. Dia menjadi mengigau, lemah, dan juga lelah. Sore itu, dia merasa pusing, dan akhirnya jatuh ke tanah. Pembuat sepatu yang egois dan kejam itu hanya berjalan menuju kota. Setelah beberapa jam, penjahit itu kembali sadar, dan mendengar dua burung berbicara padanya. Kita melihat apa yang pembuat sepatu jahat itu lakukan kepadamu, teman. Tapi kehidupan selalu membantu yang baik dan murah hati. Makan apel ini, dan semua kelelahanmu akan hilang. Dan kemudian lanjutkan ke timur. Itu adalah jalan menuju kota besar. Untuk sampai ke sana, seharusnya memerlukan waktu dua hari. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Kelelahan si penjahit menghilang segera setelah dia memakan gigitan pertama buah apel. Dan segera dia dalam perjalanan ke kota lagi. Tetapi dia segera menjadi lapar lagi. Karena meskipun dia memiliki apel, manusia membutuhkan lebih dari itu untuk bertahan hidup. Tetapi apel membuatnya kuat. Dan dia melihat bebek di kolam. Dia menangkap salah satu dari mereka. Oh, bebek. Aku sangat kelaparan. Dan aku minta maaf. Aku sekarang harus memasakmu. Oh, tolong jangan lakukan itu. Aku mempunyai anak dan juga keluarga. Kalau kau memasakku, rasa laparmu akan terpuaskan hanya untuk beberapa jam saja. Tapi anak-anakku akan kehilangan ibu mereka seumur hidupnya. Oh, lapar seperti ini aku rasa tidak akan menyebabkan begitu banyak rasa sakit. Baiklah bebek kecil, aku akan membiarkanmu pergi. Terima kasih manusia. Aku berjanji bahwa aku akan mengembalikan kebaikanmu dan membantumu ketika saatnya tiba. Itu adalah pemikiran yang hebat. Terima kasih. Lalu, penjahit yang masih lapar itu terus berjalan. Dan akhirnya dia tiba di sarang madu. Ah, aku bisa minum madu. Itu seharusnya memuaskan rasa laparku sebentar. Oh, tolong jangan hancurkan rumah kami. Kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangunnya. Aku sangat lapar. Aku butuh makan. Madu kami akan memuaskan rasa laparmu hanya untuk beberapa jam saja. Tapi kami harus menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk membangun kembali sarang kami. Baiklah, tidak akan aku ganggu rumahmu. Terima kasih manusia. Aku berjanji bahwa aku akan mengembalikan kebaikanmu dan membantumu ketika saatnya tiba nanti. Itu adalah pemikiran yang hebat. Terima kasih. Lalu, penjahit itu terus berjalan dan mencapai kota besar. Dia menyulam beberapa baju untuk istri pedagang dan dibayar dengan baik. Dari situlah, ia memberi makan dirinya sendiri dan mendirikan toko di kota. Segera, sifatnya yang riang gembira, lincah, dan baik membuat pelanggan berbondong-bondong datang ke sana dan ia menjadi penjahit paling populer di kota itu. Bahkan, ia menjadi sangat populer sehingga ia ditunjuk sebagai penjahit kerajaan untuk sang raja. Tapi kehidupan kadang-kadang bisa berubah dengan aneh. Dan seperti penjahit yang ditunjuk sebagai penjahit kerajaan, pembuat sepatu juga telah menjadi pembuat sepatu kerajaan. Dan seperti biasa, dia cemburu pada si penjahit. Oh, jubah yang sangat indah, penjahitku. Mengapa kau tidak membuatkanku sepatu baru agar bisa cocok dengan jubah ini? Baiklah, yang mulia. Aku ingin sepatunya tampak megah seperti jubahnya. Tentu saja, yang mulia. Pembuat sepatu semakin merasa cemburu pada penjahit karena raja sepertinya lebih menyukai penjahit itu daripadanya. Jadi dia menyusun rencana untuk menyingkirkan penjahit. Yang mulia, jahitan penjahit ini benar-benar bagus. Tapi aku khawatir bahwa semua kebaikanmu tidak baik baginya. Apa maksudmu? Penjahit itu telah berbicara yang tidak sopan, yang mulia. Itu adalah tentang Anda dan istana ini. Benarkah? Apa yang dia katalkan? Apa yang mulia ingat mahkota kuno yang hilang dari kakek Anda di hutan? Oh ya, mahkota itu luar biasa. Dan aku berharap bisa menemukannya dan membawanya kembali. Ya, aku mendengar penjahit membanggakan hari lain bahwa ia akan membawa mahkota kembali dalam 24 jam. Benarkah itu? Dia berani membanggakan pusaka kerajaan? Panggil dia segera. Baiklah, yang mulia. Aku mendengar bahwa kau mengklaim telah mengembalikan mahkota kuno kami yang hilang. Yang mulia, aku tidak... Kau pria yang baik dan aku pikir kau tidak akan berbangga-bangga. Karenanya aku bersedia memberimu kesempatan. Bawakan aku mahkotanya dalam 24 jam ke depan. Dan jika kau tidak bisa, kau harus meninggalkan kota ini selamanya. Tapi kau hanya memiliki 24 jam. Penjahit itu tahu ini adalah tugas yang mustahil. Dia bahkan tidak tahu seperti apa mahkota itu. Sedihnya dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kota. Dia harus melakukan perjalanan melalui hutan lagi untuk mencapai kota berikutnya. Dia datang ke kolom tempat dia bertemu dengan bebek dan duduk di sana untuk beristirahat. Hai manusia, apa kabar? Hai temanku. Ya, nasibku telah berubah lagi dan aku harus meninggalkan kota ini dengan segera. Mengapa? Apa yang terjadi? Penjahit itu memberitahu bebek semuanya. Mahkota kerajaan. Ya, itu telah berada di dasar kolam ini selama beberapa dekade. Kakek raja telah berhenti di sini untuk minum air dan secara tidak sengaja menjatuhkan mahkotanya di sini. Bisakah kau beritahu aku? Tentu saja. Jadi seluruh keluarga bebek merunduk di bawah air. Dan mengambil mahkota kerajaan. Penjahit itu berterima kasih pada bebek itu. Dan bergegas kembali ke istana. Raja sangat senang dan pembuat sepatu itu bahkan menjadi lebih iri. Dia segera memikirkan rencana lain untuk mengusir penjahit itu. Dia telah menemukan mahkotanya. Tetapi sejak saat itu kebanggaan penjahit semakin meningkat yang mulia. Kenapa? Apa yang dia katakan sekarang? Dia berkata dia bukan hanya seorang penjahit. Tetapi juga seorang pematung. Dia dapat membuat patung seluruh istana ini dari lilin setiap kamar, setiap pilar, setiap paku, seperti yang ada di istana yang aslinya ini. Dan dia bisa melakukan itu dalam 24 jam. Yo, penjahit itu adalah pria yang memiliki banyak bakar. Panggil dia segera. Baiklah, Yang Mulia. Jadi, kau bisa membuat model yang bagus dari istana kita ini, ya kan? Yang Mulia, aku tidak... Ya, kau punya 24 jam untuk membuat modelnya siap. Dan jika bahkan paku atau satu jendela hilang, kau harus meninggalkan kotaku selamanya. Baiklah, Yang Mulia. Penjahit itu berpikir bahwa kali ini tidak ada bantuan untuk itu. Dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kota. Dia pergi ke hutan ketika dia mendengar suara. Halo manusia, kenapa kau terlihat sedih? Penjahit berbalik dan melihat. Melayang di sekitarnya adalah ratu lebah. Penjahit itu memberitahu segalanya tentang model lilin. Apakah hanya itu? Pulanglah manusia. Pulanglah dan istirahatlah. Lebah-lebahku dan aku akan segera menyiapkan modelnya. Akhirnya penjahit pulang. Dan lebah-lebah itu terbang ke istana. Memperhatikan setiap jendela, setiap pilar, dan paku di atasnya. Dan pada pagi hari, mereka membuat replika yang persis sama dan memberikannya kepada si penjahit. Penjahit menyerahkannya kepada raja. Ya ampun, ini indah sekali. Bagus, penjahit. Apa yang harus kau katakan tentang ini, temanku? Apakah kau masih mengatakan penjahit itu berbangga karena kesombongan? Maafkan aku, yang mulia. Ya, aku bertanya-tanya pria macam apa yang meremehkan orang lain di belakang mereka. Kau telah cempuru pada penjahit dan itulah sebabnya kau meninggalkan dia untuk kelaparan di hutan. Yang mulia, kau tahu? Aku adalah raja, dan itu adalah urusanku untuk mengetahui. Penjahit ini telah diikuti, dan makhluk hutan memberitahuku segalanya. Memang benar, hidup mengganjar siapa yang baik dan juga mengganjar siapa yang jahat. Kau adalah pembuat sepatu yang jahat dan egois. Kau tidak memiliki tempat di kerajaanku atau di istanaku. Yang mulia, tidak bisakah Anda memaafkannya, Yang mulia? Aku memaafkannya, dan itulah sebabnya aku belum memasukkannya ke penjara karena mencoba membuatmu kelaparan. Tapi dia tidak akan tinggal di kerajaanku. Segera pergilah dalam satu jam dan kau penjahit. Aku bangga memiliki warga negara sepertimu di kerajaanku, dan kau akan tetap tinggal di sini dengan nyaman dan mewah sampai akhir hari-harimu. Akhirnya, karena kebaikan yang telah ia lakukan, penjahit itu hidup dengan kebahagiaan dan rasa hormat selama sisa hidupnya. Dan untuk hal-hal buruk yang ia lakukan, pembuat sepatu harus meninggalkan kota, dan tidak ada yang pernah mendengarnya lagi. Terima kasih. Terima kasih.